Kapolda Gorontalo Irjen Pol Agnesta Romano Yoyol memastikan kondisi di Kecamatan Marisa Pauwato sudah berangsur pulih pasca kerusuhan. Terkait dengan provokator aksi, Romano belum dapat memastikan jumlahnya. Pasalnya pihaknya masih melakukan pemerisaan mendalam. Romano menerahkan dari hasil pemerisaan, ternyata para demonstran sudah menyiapkan peralatan untuk membakar gedung pemerintahan tersebut. Para pelaku ada yang membawa bensin hingga korek api. Hal ini menunjukkan bahwa para provokator sudah menyiapkan rencana pembakaran. Romano menampik pihaknya kecolongan dengan aksi yang telah membakar empat gedung milik Pemkap ini. Selama sebulan terakhir, polisi terus mengawal proses sosialisasi antara warga pemerintah dan perusahaan tambang terkait persoalan yang ada. Namun yang terjadi warga menolak untuk bernegosiasi dan memilih untuk melimpari polisi dengan batu, termasuk yang terjadi pada kami sore tadi. Kalau untuk orang yang provokator sendiri Pak, diamankan berapa orang? Belum bisa kita katakan provokator, karena masih dalam pemeriksaan. Sudah berapa orang yang diamankan Pak? Sudah berapa yang diamankan? Ya, diamankan itu belum dimulai, belum bisa kita sampaikan. Karena ada yang sebatas saksi, ada yang memprovokasi, ada yang melakukan. Dan penambahan itu pasti ada, seperti yang saya katakan lihat, bahwa ada yang membawa bensin, ada yang membawa kure api, ada yang kata-kata sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bahwa sasarannya jelas, tujuannya jelas, dan tidak ada mau bernegosiasi. Ini kalau saya rasa bukan, kalau di rasa itu kan ada apa maunya. Kita terima baik-baik. Pak fokus, polisi sendiri untuk masalah ini, apa sebenarnya Pak? Dengan ketajatnya ini, fokus sekarang apa Pak? Apakah mencari tersangka, ataukah mencari pemicu, atau apa Pak? Ya, semuanya kita lakukan. Khususnya dulu pengamanan yang kita lakukan. Dalam prioritasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!